Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Azan sholat Jumat terdengar nyaring di Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, New York. Sejak akhir Agustus, pemerintah kota New York membolehkan kumandang azan keluar masjid tanpa harus izin. Sebelum kebijakan ini, azan Masjid Al-Aman di Brooklyn bisa diprotes hingga 300 kali sebulan. Meski kerap diprotes, Masjid Al-Aman menyikapi permasalahan dengan ramah. Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, kota New York ini adalah masjid milik komunitas Bangladesh yang langsung menyiarkan azan ketika diperbolehkan oleh pemerintah kota New York. Meskipun boleh menyiarkan azan setiap hari Jumat tanpa harus izin terlebih dahulu, bukan berarti bebas menyiarkan azan begitu saja. Karena tingkat azan suaranya harus maksimal 10 decibel di atas tingkat kebisingan dari daerah tersebut. Tingkat kebisingan tiap daerah variatif. Umumnya, kawasan perumahan pinggiran kota dengan lalu lintas rendah punya tingkat kebisingan sekitar 40 decibel. Sementara, kawasan kota padat lalu lintas bisa capai 85 decibel. Meski sudah dibolehkan, Masjid Al-Hikmah, Masjid Indonesia di Queens, New York, belum kumandangkan azan keluar. Pengurus masjid ingin terlebih dahulu sosialisasikan ke tetangga yang mayoritas non-muslim. Mau tidak mau, kita kan disini memang minoritas. Kemudian lingkungan sekitar kita pun bukan mayoritas muslim gitu ya. Supaya bisa sama-sama saling menghargai dan bisa saling memahami, perlunya ada komunikasi dengan tetangga. Kebijakan ini sudah disambut rindu oleh Jemaah Al-Hikmah. Pemerintah kota New York bolehkan azan tanpa izin setiap solat Jumat dan juga azan maghrib untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Dari New York, Randy Ucaksana, VOA.